Aku nulis kan sebenernya baru ya, 2017, jadi kalau dihitung itu mungkin ya baru masuk tahun keempat sekarang. Jadi aku awal menulis itu sebenernya nggak sengaja ya, kayak nggak ngerasa punya bakat menulis gitu kan, tiba-tiba aja tahun 2017 nulis gitu. Jadi yang bikin pertama kali aku tertarik untuk menulis itu, karena aku lihat kayaknya belum ada deh novel untuk remaja gitu yang cocok itu untuk usia anak remaja gitu. Kayak anak pun penyakit remaja ya, jadi aku pikir aku kayaknya harus nulis novel yang sesuai untuk usia anakku deh gitu. Emang sih aku kayaknya spesialisasinya romans ya, karena aku udah menemukan, kayaknya aku menemukan diriku di sana gitu ya. Sebenernya kan romans tuh kan ceritanya gitu-gitu aja ya, cewek sama cowok ketemu terus ya nanti mereka dapat halangan untuk bersatu gitu kan. Tapi ternyata dari novel romans ini banyak yang bisa aku ceritakan dan aku bagikan gitu. Kayak aku menulis dulu tujuan awalnya, pengen punya novel yang pantas untuk dibaca anak seumur remaja gitu kan. Karena sekarang banyak novel yang mungkin novel dewasa tapi dibaca sama remaja gitu kan. Nah dari awal aku menulis di sana, lama-lama ternyata banyak juga ya yang baca novelku gitu kan. Terus aku juga banyak dapet feedback kayaknya, aduh Mbak Mia aku pengen deh kayak tokoh di novel Mbak Mia, bisa hijrah, salah bisa apa gitu kan. Terus ada yang bilang, aku gak mau pacaran lagi gitu kan habis baca novel Mbak Mia. Jadi aku kayak dapet, wah ternyata bisa juga ya lewat novel aku kayaknya berbagi gitu ya, sharing gitu dengan orang-orang lain gitu. Jadi sekarang aku menulis itu ya untuk berbagi sih apa yang aku ingin bagikan kepada sebenernya yang aku tulis ini sebenernya ada kok gitu ya. Namanya ada mungkin tapi mungkin di buku-buku apa ya, mungkin di buku-buku fiksi mungkin mereka, eh non-fiksi ya. Jadi mungkin ada di buku-buku non-fiksi tapi mereka males bacanya gitu loh. Jadi aku pikir kalau aku ubah dalam bentuk novel mungkin mereka mau baca gitu loh. Pas aku nulis novel yang pertama gitu kan tentang remaja atau ya anak kuliahan lah ya, anak kuliahan yang udah mau dapet jodohnya tapi gak jadi gitu kan. Udah terharuf tapi gak jadi gitu kan. Jadi sebenernya menerima apa yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi kan kadang kita mikirnya kok gak jadi ya padahal udah kepengen banget gitu. Tapi ketika kita menerima nanti malah diganti sama Allah yang lebih bagus lagi gitu, yang lebih baik lagi. Jadi setelah aku menulis buku ini memang banyak yang kayak curhat masalah pernikahan gitu ya lewat inbox, lewat DM gitu kan. Aku kan sebenernya kan latar belakangnya bukan psikolog gitu ya. Makanya ilmunya juga sedikit lah mas, sedikit tentang pernikahan gitu kan. Tapi dari ketika mereka curhat itu aku jadi merasa wah ternyata mereka percaya gitu sama aku gitu. Padahal aku cuma nulis novel gitu kan. Tapi mereka kayak percaya untuk menceritakan kisahnya gitu kan. Kira-kira gimana ya mbak Mia gitu kan makanya minta dicarikan solusi seperti apa gitu. Jadi dari sana aku juga banyak belajar ya ternyata kehidupan pernikahan itu memang aduh Masya Allah penuh onak duri lika liku yang Masya Allah kayaknya aku gak kepikiran kok bisa ya kayak gini. Ada ya kayak gini di rumah tangga orang lain gitu kan. Kayak sinetron gitu ya tapi beneran ada gitu. Ternyata masalah di pernikahanku tuh gak sebanding ternyata dengan orang lain gitu di luar sana yang kayaknya masalahnya jauh lebih kompleks, lebih ruwet daripada masalah pernikahanku sendiri gitu. Terus kalau impactnya ke pernikahan aku sendiri banyak ya. Karena sebenarnya ketika kita menuliskan sesuatu ya itu sebenarnya kan nasihat untuk diri sendiri gitu. Karena yang kita menulis itu kita jadi ingat wah harus memangnya seperti ini gitu loh. Kayak misalkan kayak kita sebenarnya gak boleh apa ya gak boleh mengingat-ingat kesalahan pasangan gitu. Kalau perempuan kan apalagi istri ya kayaknya kesalahan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tuh masih ingat gitu sampai sekarang. Malah kadang diungkit-ungkit gitu. Sebenarnya gak boleh jadi dalam pernikahan tuh kalau udah sekali bikin kesalahan sudah dimaafkan ya udah dilupakan jalan diungkit-dukit lagi gitu. Jadi kapan kalau ditanya kok pernikahanku kok kayaknya kok gak selesai-selesai masalah? Ada aja masalah ya emang gak akan pernah selesai gitu masalah. Kapan berakhir masalah ya nanti kalau kita sudah-sudah ya sudah tidak ada lagi di dunia ini baru memang selesai gitu masalah pernikahan gitu. Jadi selama pernikahan itu ada, pasti terus ada masalah. Jadi supaya gak stress, kuncinya ya tadi emang itu menerima gitu. Emang susah sih menerima gitu? Ya bukan susah ya? Ya bukan susah tapi tidak mudah menerima. Tapi memang ketika memang kita sudah yakin itu memang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Kami terima aja dulu gitu kalau udah terima, udah tenang itu kayaknya ngejalanin pernikahan itu tuh apa ya kita slow aja gitu. Misalkan ketika suami melakukan apa ya kesalahan yang masih bisa kita apa yang masih bisa ditolerir gitu kan ya kita terima aja gitu. Ya memang kan gak ada suami yang sempurna tuh gak ada gitu loh sama seperti kita juga gak ada istri yang sempurna gitu. Jadi banyak sekali ya impactnya setelah aku menuliskan novel ini. Jadi kalau aku udah mulai kesel gitu sama suami gitu kan ingat, aku dulu pernah nulis ini gitu. Jadi aku ingat-ingat lagi, wah harusnya kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Tapi memang gak mudah sih karena kita memberi tahu ke orang lain, memberi nasihat ke orang lain itu memang lebih mudah daripada kita sendiri yang mengalaminya gitu. Tapi insya Allah bisa. Aku yakin bisa. Bagi teman-teman yang mau ngikutin IG aku, bisa add aku di mia underscore huzainiyah, ch-u huzainiyah. Kalau mau di FB juga sama, mia huzainiyah, ch-u ya, ch-u huzainiyah. Atau di Wattpad aku, Viveramia. Nah insya Allah kita nanti bisa, ya bisa ngobrol lebih lanjut lah di sosial media tersebut. Oke makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.